Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai dan sejahtera sahabat pencari hikmah semuanya Mari kita simak bersama kata-kata motivasi hidup yang bisa membuat hidup lebih bergairah dan bahagia Semoga bermanfaat Motivasi Hidup Jangan pernah membuka aib orang lain, sebab bisa jadi aib orang itu yang membuat aib kita tak terlihat Kita bisa terlihat baik karena ada yang kurang baik, kita terlihat tinggi karena ada yang lebih rendah Orang-orang yang lebih buruk dari kita adalah orang-orang yang menutupi keburukan kita Ketika ada yang membuat kita marah, hanya dengan diam kita akan terlihat baik Orang yang menganggap dirinya pintar dengan banyak mengulangi kesalahan yang sama, berarti tidak lebih pintar dari keledai Percayalah bahwa apa yang kamu lakukan tidak ada yang sia-sia, asal tidak mengulangi kesalahan yang sama Untuk menjadi yang terbaik, engkau harus memiliki mimpi yang besar dan semangat untuk mewujudkannya Seringkali kita menyepelekan hal-hal yang kecil, padahal dari sanalah lahir suatu yang besar Ketika kita bersyukur, maka kita seolah-olah memiliki segalanya Tekuni salah satu bidang maka anda akan menjadi orang hebat yang berhasil Harapan dan keinginan ini semestinya sejalan Sejalan dengan seberapa besar usaha ia dalam mewujudkannya Teman-temanmu adalah gambaran masa depanmu nanti Seberapa jauh seseorang berkelana, maka ia akan menemui sejauh apa yang ia lakukan Seorang juara pasti akan percaya pada dirinya sendiri Walaupun tidak ada orang yang mau mempercayainya lagi Ketakutan harus dikerdilkan, karena ketakutan adalah musuh besar impian yang akan diwujudkan Kerja keras orang tua itu karena ingin anak-anaknya menjadi pribadi yang bukan hanya biasa, tapi luar biasa Orang yang tersesat adalah orang yang terus mengikuti arus keramaian Jangan pernah mengorbankan apa yang sangat anda harapkan dengan apa yang anda inginkan sekarang Saat orang lain di sekitarmu berkata bahwa dirimu telah berubah Sebenarnya hanyalah engkau mulai berhenti untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti biasanya mereka ingin anda melakukannya Ketika anda masih banyak menanggung banyak masalah, berarti itu tanda Allah sayang karena Allah percaya bahwa anda mampu menghadapinya Jangan sia-siakan kepercayaan tersebut Agar langkah sukses ada 10 kali lebih cepat, maka anda perlu mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan Kenyataan hidup anda adalah gambaran dari pikiran dan jiwa anda Kesuksesan akan sangat jauh apabila anda banyak melakukan hal-hal yang sia-sia Sebuah keputusan yang paling baik ialah dengan berpedoman pengalaman hidup Dan pengalaman hidup diperoleh dari keputusan yang pernah salah Setiap hari sangatlah berharga, janganlah menunggu waktu yang tepat untuk mulai melangkah Sebuah keberuntungan akan datang ketika anda dapat mengambil peluang dan kesempatan dengan persiapan yang matang Suatu hal yang sia-sia jika menyesali masa lalu, sebaiknya sesalilah apa yang tak akan mampu kamu lakukan di masa depan Jangan menyesal atas masa lalu kelam yang pernah kamu alami Yang pasti dengan masa lalumu itu, tak peduli seburuk apapun itu ia yang bisa menjadikanmu hingga seperti sekarang ini Ketika kamu berada pada titik yang sangat rapuh, maka mintalah kekuatan hanya padanya Jangan pernah merasa sepi, bahkan ketika sendiri, karena sejatinya kita tidak benar-benar sendiri Masih ada Tuhan yang menemani kita Kadangkala seseorang memutuskan untuk menjauh bukan karena ia membencinya Tapi karena ia sedang melindungi dirinya dari luka Perbaikilah dirimu sebelum orang lain mengingatkanmu Jadilah pribadi yang baik, maka engkau akan dimaafkan Suatu hal yang patut menjadi kebanggaan adalah ketika seseorang memutuskan untuk membuat orang yang terdekat bahagia bersamanya Jangan membenci masa lalumu, karena ia berada di belakang dan banyak memberi pelajaran untuk menghadapi masa berikutnya Agar masa depanmu lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang Masa depan bukanlah tujuan utama, melainkan perbaikan melalui tindakan yang benar-benar nyata Kamu harus mengetahui tujuan utama masa depanmu, agar kamu tahu sepenuhnya tujuan hidupmu Kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata adalah Ketika kita bisa membuat orang tua bangga akan prestasi kita Jangan pernah berusaha untuk memperbaiki apa yang membuatmu menyesal di masa lalu untuk diulang kembali Jangan menghadap ke belakang agar hidupmu tak patah Seorang pasangan yang hebat adalah pasangan yang mampu setia terhadap pasangan yang telah dipilihnya Tak perlu menjadi orang lain ketika ingin dipuja atau dipuji Karena yang terpenting adalah ketika dirimu mampu menerima segala kekuranganmu dengan lapang dada Jiwa yang sehat bisa membuat kekurangan menjadi kelebihan Jangan pernah berhenti ketika kamu masih belum ingin menyerah Menunggu adalah suatu hal yang sangat sulit, namun cinta yang tulus mampu melaluinya Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, maka terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik Tapi belajarlah untuk memahami bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tersenyumlah, karena bisa jadi dengan senyumanmu banyak orang lain yang ikut tersenyum sama sepertimu Tangisan wanita adalah sebuah ungkapan bahwa ia terlalu lelah menjalani semuanya Merupakan suatu hal yang sangat sukar ketika semua yang awalnya baik tiba-tiba berubah menjadi buruk Dan yang lebih sukar dari itu adalah memilih sebuah pilihan antara melepaskan atau tetap bertahan Sahabat yang baik bukan ia yang selalu ada ketika kamu berada di puncak kejayaan Melainkan ketika kamu jatuh dan tersandung dalam keterpurukan Terkadang alam memaksa kita menjauhkan teman-teman kita di saat kita terpuruk Agar kita tidak malu dengan kondisi kita saat ini Dan kita dapat berfikir untuk menjadikan pelajaran dari penyebab keterpurukan Tak perlulah takut akan jatuh cinta Karena suatu saat kamu akan menemui seseorang yang benar-benar bisa membuat hidupmu lebih berwarna daripada sebelumnya Ketika ada suatu hal yang membuatmu kecewa Itu berarti Tuhan tengah mengingatkanmu agar tidak berbuat seperti itu Dalam hidup, yang terpenting bukanlah cinta mahluk Melainkan cinta Tuhan yang Maha Esa Melupakan kekecewaan akan menjadi suatu hal yang sangat sulit Karena kita sebenarnya tidak pernah belajar untuk melupakan Jadikanlah itu pelajaran agar kita tahu betapa sakitnya dikecewakan Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini Dan mulailah untuk memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu Untuk menjadi lebih baik di masa depan Ketika dirimu menemui seseorang yang mampu menghapus kesedihanmu Maka tinggalkanlah, karena itu bisa membuat perjuanganmu terhenti Terluka tidak harus melulu karena cinta Terkadang melepaskan apa yang tengah digenggam sekian lama adalah suatu pilihan yang paling baik Apapun yang kamu anggap masalah Semuanya adalah suatu proses pembelajaran dan pendewasaan yang Tuhan ajarkan pada manusia Jangan pernah menyianyikan orang lain yang tengah baik dalam hidupmu Itulah cara Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat baik Terkadang diam adalah suatu pilihan yang tepat Ketika pembicaraan hanya akan membuat suasana menjadi sangat sia-sia Ketika kamu tengah merasa dalam keputus asaan yang amat besar Ingatlah Tuhan memiliki beribu rencana indah di masa depanmu Akan ada keajaiban bila kamu bisa melalui dengan baik Mungkin kamu bukanlah orang yang selalu benar Karena kesalahan pun adalah hal yang cukup wajar Ambillah hikmah dari sikapmu ketika kamu tengah gagal Percayalah akan ada banyak anugerah yang lebih besar dan lebih baik Dari mimpi yang pernah kamu rancang sebelumnya Suatu hal yang sangat menyulitkan adalah ketika kamu menaruh perasaan pada seseorang Namun dirimu tak tahu bagaimana cara untuk tetap mempertahankan rasa pada hatimu Kebahagiaan itu ada jika kamu mau menjemputnya Selalu tanamkan dalam pikiranmu bahwa dirimu harus terus berjalan maju Walau hanya selangkah demi selangkah Jangan pernah bosan untuk tetap membuat seseorang menjadi bahagia Sekalipun kamu harus memutuskan pergi dari kehidupannya Jangan pernah merasa ragu dalam mencoba suatu hal karena kegagalan banyak memberi ilham Dan bukanlah suatu hal yang menakutkan Jadilah pemaaf Yakni memaafkan diri sendiri lalu memberikan pemaafan yang besar pada orang lain Kelapangan hati seseorang dapat diketahui ketika ia mampu dengan mudah memberikan maaf kepada siapapun yang menyakitinya di saat ia mampu membalasnya Ketika kamu hanya akan melakukan apa yang kamu bisa dan hanya apa yang kamu tahu Maka dirimu henaya bisa melakukan hal-hal yang biasa Namun sebaliknya, jika berani mencoba maka dirimu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa Tuhan memanglah selalu menjanjikan pada manusia suatu hal yang terbaik Namun yang terbaik tidak akan bisa ditempuh dengan mudah Jangan lupa bersyukur terlepas semua nikmat yang kamu dapatkan hingga saat ini Ketika kamu bermimpi, jangan pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya Karena ketika Tuhan berkehendak engkau bermimpi setinggi-tingginya Berarti dia pun berkehendak bahwa kamu bisa mewujudkannya Mungkin kamu pernah lupa pada sang pencipta Namun tahukah kamu ia tak pernah lupa untuk selalu memperhatikanmu Jangan mencintai seseorang hanya karena kelebihan yang ia miliki Cintailah pula kekurangannya Karena dari sanalah engkau akan mengetahui makna kesempurnaan yang sebenarnya Kekurangan yang ada pada pasanganmu adalah suatu hal yang membuatmu punya kelebihan Mungkin memaafkan tanpa melupakan bukanlah hal mudah Tapi engkau harus berusaha memaafkan apabila ingin terus berjalan Sebab dengan memaafkan engkau sudah melepaskan suatu beban untuk meringankan perjalanan Janganlah melihat masa lalu dengan pandangan lebih baik dari apa yang seharusnya Karena itu akan membuat kamu merasa bahwa masa depan yang terjadi adalah suatu yang menakutkan Ketika banyak permasalahan yang menghampiri dirimu Janganlah meminta untuk lekas dihilangkan Tapi mintalah agar bisa menjadi lebih dewasa Jangan pernah berpura-pura Karena suatu bentuk kebohongan pasti akan terungkap seiring berjalannya waktu Akan ada seseorang yang mungkin membencimu Namun sahabat akan tetap menemanimu Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar dan jadilah yang terbaik Kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan Ketika kita memiliki satu sama lain, kita memiliki segalanya Apa yang akan Anda kerjakan adalah apa yang Anda tahu Anda tidak mungkin gagal Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil Jika Anda menghabiskan waktu untuk mencoba menjadi baik dalam segala hal Anda tidak akan pernah menjadi hebat dalam apapun Beberapa orang ingin sesuatu terjadi Beberapa orang berharap itu akan terjadi Yang lain mewujudkannya jadi kenyataan Tunjukkan teman Anda, saya akan menunjukkan masa depan Anda Hanya mereka yang berani mengambil resiko Yang dapat menemukan seberapa jauh seseorang dapat pergi Sang juara percaya kepada dirinya sendiri bahkan ketika orang lain tidak percaya Anda menghalangi impian Anda ketika Anda mengizinkan ketakutan Anda tumbuh lebih besar dari keyakinan Anda Orang tua saya bekerja terlalu keras untuk saya bukan supaya saya Supaya saya menjadi orang luar biasa Orang-orang yang mengikuti keramaian biasanya tersesat di dalamnya Jangan menukar apa yang sangat Anda inginkan dengan apa yang Anda ingin untuk saat ini Ketika orang mengatakan Anda sudah berubah sebenarnya itu hanya karena Anda berhenti melakukan apa yang mereka ingin Anda lakukan Allah masih mencintai Anda jika masih banyak cobaan dan tantangan hidup yang datang menghampiri Anda Allah menolong Anda dengan memberi kemampuan untuk melaluinya Maka jagalah kepercayaan itu Kegagalan adalah pelajaran hidup Bukan untuk ditakuti tetapi untuk dipelajari Jika Allah yang menjadi alasan Anda untuk hidup maka takkan pernah ada alasan untuk menyerah Jangan pernah membuat keputusan yang permanen untuk perasaan yang sementara Diam adalah respon terbaik untuk orang bodoh Orang yang paling bodoh adalah orang yang sedang marah Apabila mampu diam maka itu luar biasa Buru terbaik kamu adalah kesalahan terakhir yang kamu lakukan Suatu saat aku akan menjadi tempat yang akan selalu kau rindu Bintang pun takkan bersinar tanpa kegelapan Kesempurnaan seorang pahlawan adalah dalam tabahnya menanggung penderitaan Jika hari ini sudah sempurna maka apalah arti hari esok Bekerjalah seolah kamu tak butuh uang Cintailah seolah kamu takkan tersakiti dan menarilah seakan tak ada yang melihatmu Lakukanlah apa yang paling kamu takutkan dalam hidupmu Menjadi dewasa dan bijak diawali dengan menjadi kekanak-kanakan dan bodoh Hati yang memutuskan siapa yang kamu inginkan dalam hidup ini Waktu yang memutuskan dengan siapa kamu akan berjumpa Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari mendatang Lebih baik sendiri daripada bersama dengan orang yang salah Betapapun jauhnya air mengalir ia takkan pernah lupa hulunya Kesalahan adalah bukti bahwa kamu sedang mencoba Mengetahui tidaklah cukup, kita harus melakukannya Keinginan tak cukup hanya dengan berangan-angan kita harus melakukannya Kecantikan akan mengundang perhatian mata, sikap santun memikat hati Sayangilah dia walau tidak sesempurna seperti yang kau inginkan Sebab kekurangannya akan menutupi kekuranganmu Kita mungkin bisa terpisah sejak lama ketika tak mampu belajar untuk lebih dewasa Jangan takut dianggap tidak menjadi diri sendiri karena meniru orang yang sukses Tirulah orang yang sukses Sebab kita bisa bicara, berjalan, dan berlari karena meniru orang lain Orang yang dipelihara binatang tidak akan bisa bicara dan berjalan tegak karena hanya bisa meniru binatang Aku kelebihan kekurangan Dan aku kekurangan kelebihan Kelebihanku adalah kekuranganku Dan kekuranganku adalah kelebihanku Aku tak mau menghina orang lain Karena tanpa menghina pun aku sudah hina Menghina orang lain akan menambah kehinaanku Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video Semoga bermanfaat Amin Wassalam Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.